Apa sih itu program studi perbankan syariah itu Pak? Ya jadi program studi perbankan syariah dimana kita mempelajari istilah perbankan syariah Bang boleh meninggalkan riba atau punya sistem lain Perbankan syariahnya adalah aspek mu'amalah Jadi dia tidak terikat akidah, jadi tidak terikat pemahaman Jadi siapapun baik Islam maupun non-Islam, baik Muslim maupun bukan Itu ya enggak masalah, kenal maka tak sayang Di universitas potensi utama Jadi ini adalah kegiatan bagaimana mereka praktik perbankan syariah Menjadi bank nomor tujuh terbesar di Indonesia Belajarnya tergantung nih Belajarnya kan salah satu investasi Investasi kita kenapa? Semakin kita paham ilmu Semakin kita paham tentang sesuatu Dan kita memahami, kita dibayar mahal Dibayar mahal apa dengan ilmu kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Upu Nah mudah-mudahan Sobat Upu di rumah semuanya masih dalam keadaan sehat selalu Dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan Karena di masa-masa pandemi kayak gini Kita harus tetap jaga kesehatannya Selalu pakai maskernya, cuci tangannya dan jaga jarak Nah kembali lagi di channel Universitas Potensi Utama Masih di segmen podcast Sobat Upu Segmen kesayangan kita semua Dimana masih bersama saya pada hari ini sebagai host Yaitu Nurul Iza Lubis Dan saya sudah bersama narasumber untuk tema kita pada hari ini Nah mungkin daripada saya yang kenalin Mungkin takutnya gak lengkap nih ya Nah mungkin Bapak bisa nih kenalin diri sendiri Bisa ya Pak ya? Bisa bisa Boleh Pak silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Saya ketua program studi perbankan syariah di Universitas Potensi Utama Oh ketua program studi Di program studi perbankan syariah ya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ibu sehat Alhamdulillah Pak sehat Nah ini memang di masa-masa pandemi gini kita rentan ya Pak Kena sakit Kadang-kadang kena hujan sedikit udah demam ya Nah jadi kita masih selalu jaga kesehatan Minum vitamin dan segala macam yang memang harus penting bagi kesehatan kita Nah bicara tentang program studi perbankan syariah nih Perbankan syariah Mungkin udah gak asing lagi nih Cuman mungkin masih ada diantara teman-teman sobat ubu kita di rumah sana yang belum mengetahui Tentang selak beluknya nih program studi perbankan syariah Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit sejarahnya program studi perbankan syariah khususnya di Universitas Potensi Utama Ya terima kasih ya kepada Ibu Nurul Ija yang telah memberikan saya kesempatan Iya Pak Jadi sebenarnya berdirinya pro di perbankan syariah ini tidak lepas dari pada tahun 2014 ya Ketika Universitas Potensi Utama itu sebelumnya STEMIK berubah menjadi Universitas Potensi Utama 2014 izinnya tanggal 17 September 2015 maka awal lah penerimaan mahasiswa baru di program studi perbankan syariah Tahun 2015 Izinnya 2014 Iya berarti udah lumayan lemah juga ya Pak ya Tahun 2015 6 tahun ya Itu sejarah berdirinya tahunnya ya Pak Nah kalau bisa mungkin Bapak ceritakan sedikit apa sih itu program studi perbankan syariah itu Pak Ya jadi program studi perbankan syariah dimana kita mempelajari istilah perbankan syariah Sebenarnya kan berangkatnya perbankan syariah ini tidak lepas dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 Dimana pada saat itu bank boleh meninggalkan riba atau punya sistem lain ya meninggalkan sistem bunga Dih menggunakan dengan sistem lain ya tadi tahun 98 itulah tonggak berdirinya Jadi kenapa perbankan syariah ini perlu yang pertama supaya Itu pada saat krisis moneter Iya krisis moneter Kenapa perlu perbankan syariah ini Pertama supaya yang memahami seluk-beluk transaksi pembeayaan mekanisme yang berjalan di perbankan syariah itu Bukan hanya orang-orang umum saja yang mereka di training sebulan maksimal 3 bulan dan mereka masuk ke dalam rana perbankan Jadi mereka ini yang kita godokin adalah anak-anak ataupun mahasiswa yang memang dia itu mengerti perbankan syariah Ya dimana itu kan perbankan syariah kan berarti nilai-nilai islami di dalam kegiatan perbankan syariah itu Untuk bagaimana proses berjalannya seperti itu Berarti tahun 98 itu sudah mulai kan berarti nah sekarang itu kita tuh yang mengiring ya kan Mengiring supaya anak-anak kita semuanya lebih tahu lagi tentang perbankan syariah Nah kira-kira nih tadi kita sudah bicara sejarahnya mulai dari tahun 2016 ya Pak Iya 15 15 ya Pak Tahun 2015 itu sudah mulai menerima mahasiswa walaupun 2014 sudah ada izin ya Pak ya Nah terus Bapak juga sudah menceritakan tonggak berdirinya perbankan syariah ini dimulai dari tahun 98 Nah di Universitas Potensi Utama sendiri nih perbankan syariah itu Kayak mana nih sekarang perkembangannya gitu Pak Jadi kita wajib bersyukur juga ya Kenapa dikatakan bersyukur juga karena yang pertama itu adalah giro dari semangat masyarakat kita gitu kan Dari nilai-nilai keislaman jadi mereka coba untuk mensariahkan Sebenarnya kan bank-bank ini ini kan yang memang produk-produknya memang yang basisnya ribawi Dicoblak nih islamisasi supaya apa supaya ada keberkahan disitu yang pertama adalah nilai-nilai keislaman Karena kan ini kan merupakan hal yang identitas bagi seorang muslim ya untuk mereka melakukan pembiayaan-pembiayaan yang islami Seperti itu Oh gitu ya Pak jadi perkembangannya itu apa namanya bagaimana Bapak melihatnya nih sekarang dari mulai tahun 2015 nih sampai sekarang nih kan Jadi perkembangannya itu sangat cukup pesat Kenapa saya katakan cukup pesat tidak hanya bank-bank syariah saja yang muncul Tapi juga ada namanya itu pengkreditan syariah, asuransi syariah, penggadehan syariah yang itu memang kita harapkan Tidak hanya berembil-embel syariah tapi implementasinya juga menggunakan syariah seperti itu Jadi sudah banyak produk-produk ya Pak Produk-produknya yang apa namanya ya membantu masyarakat itu dalam lebih mudah untuk memilih terutama masyarakat muslim nih ya Pak Untuk memilih apapun yang berkesesuaian dengan kemauan mereka Baik membeli rumah ya kan Pak Berjual beli dan segala macam Karena kan intinya kan perbankan syariah itu dia memang sejatinya adalah lembaga yang profitable Yang kedua bagaimana dia meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jadi kan kalau kita lihat sejatinya kan bank itu adalah lembaga intermediasi Dimana menghubungkan antara pemilik modal kepada yang menerima modal Seperti itu orang-orang yang ingin modal untuk mengembangkan usaha Mengembangkan kegiatan seperti itu Iya benar-benar sudah sangat banyak membantu ya Pak Dari mulai tahun 98 itu ya Baik-baik Nah kalau untuk Prodi sendiri Nah Prodi sendiri nih kira-kira perkembangan mahasiswanya nih Pak Dari mulai tahun 2015 tadi sampai sekarang itu kayak mana tuh Pak Ya kita Alhamdulillah ya sudah melewatkan dua lulusan Oh dua lulusan Lulusan pertama itu 33 orang Yang tahun kedua itu 39 orang Berarti kan ada peningkatan disitu ya Jadi masyarakat masuk ke Prodi kita itu memang sudah ada peningkatan seperti itu Dari jumlah lulusan Dan juga kita juga tidak hanya berdiri sendiri program studi Tapi juga kita bekerjasama dengan lembaga keuangan Iya Ya kalau lembaga keuangan syariah untuk apa Yang pertama anak-anak kita ya Mahasiswi itu PKL di tempat lembaga keuangan tersebut Yang pertama Yang kedua ya kita karena masalah pandemi Nah jadi kita gak bisa melihat study tour Gimana di BI itu gimana proses kerjanya Oh biasanya ada nih study tour Karena kita kemarin kita sudah memasukkan izin Karena pandemi kita gak bisa seperti itu Terhambat ya Pak Terhambat juga banyak hal-hal yang terhambat Ya ada memang ada sisi positif dan negatifnya juga Gak pandemi seperti itu Baik Pak Nah tadi kita sudah tahu berarti udah dua lulusan ya Pak ya Nah kalau bicara tentang profil lulusan nih Pak Nah itu kayak mana tuh Pertama memang jurusan perbankan karena sudah jelas perbankan syariah kan menjadi pertama menjadi praktisi Praktisi di perbankan syariah ya berkaitan dengan bagaimana manajemen bank Ya manajemen resikonya juga bagaimana dia menjadi customer servicenya yang menjadi tailor Karena kan kita juga ada praktiknya juga praktikum perbankan syariah Oh iya Nah jadi di ruangan di tempat praktek kita mencoba bagaimana dia menjadi supervisor dalam lembaga keuangan Bagaimana seorang customer service ya ketika datang nasabah ini mau diberikan pembiayaan apa gitu kan Dia mau pembiayaan produktif atau konsumtif seperti itu Jadi kan kita memang sejatinya belajar silagis praktik ya Jadi praktik bagaimana anak-anak mahasiswa ini kita belajar praktik supaya mereka memahami eksistensi dari perbankan sendiri Berarti mereka sudah dilatih ya Pak ya Iya dilatih seperti itu Karena memang pada akhirnya tujuan mereka itu pasti untuk bekerja mencari karir ya kan Di lembaga-lembaga keuangan khususnya syariah ya Pak Baik-baik Nah ini terkait prodi Bapak nih yang Bapak sedang jalani sekarang ini Prestasi-prestasinya ada kira-kira Ada Atau mungkin ini ada foto nih Ini foto apa nih Pak Jadi ini adalah kegiatan bagaimana mereka praktik ya perbankan disini Bu Jadi ini ruangan praktik perbankan Oh berarti namanya ruangan praktik perbankan Iya perbankan syariah seperti itu Oh berarti sudah ada fasilitasnya juga ya Pak Sudah ada fasilitasnya seperti itu Jadi anak-anak mahasiswa kita semuanya ketika belajar praktik perbankan itu disini Pak Iya seperti itu Berarti itulah disitu tadi yang Bapak ceritakan Mereka belajar jadi supervisor ya customer service Asik juga ya Pak ya Iya Jadi mereka juga tahu istilahnya dilatih dari sekarang itu supaya mampu bekerja Jadi jangan terkejut ya Pak ya Terkejut dengan dunia perbankan Dunia perbankan, dunia pekerjaan dengan dunia kuliah gitu ya Pak Oke oke Nah tadi cerita prestasi nih Pak Kira-kira prestasi apa aja yang sudah diraih di prodi maupun mungkin dosen atau mahasiswa Pertama Alhamdulillah dosen kita kita ada memenangkan penelitian dasar-dasar pemula ya PDP ya PDP ya Pak Penelitian dasar pemula itu ada dosen kita dua orang gitu kan karena kita prodi masih baru itulah salah satunya Baru ada juga siswi kita yang menangkan karate internasional di Tebing tahun 2018 Luar biasa berarti ada akademik ada non-akademiknya ada karate juga dan juga ada kita masih regional ya kemarin ya Tahun 2018 itu kegiatan regional di kampus lomba olimpiade ekonomi syariah seperti itu Berarti anak-anak juga digalakkan untuk mengikuti lomba kegiatan supaya berprestasi ya Pak Luar biasa ya Pak Walaupun bisa dikatakan baru tapi sudah ada dosen yang meraih hibah Ada mahasiswa yang meraih prestasi baik di akademik maupun non-akademik Luar biasa Nah selanjutnya nih Pak kira-kira nih kalau Bapak bisa ceritakan sedikit ke sobat upu di rumah mungkin Kelebihan dari prodi perbankan syariah di universitas potensi utama nih Pak Yang pertama kelebihan kita kita karena masa pandemi ini kita belajarnya e-learning ya Pertama kita e-learning ya kita menggunakan zoom google meet ya Jadi teman-teman jangan jangan intinya jangan merasa bosan ya dalam belajar Ya ini bukan juga bukan kemauan kita cuman emang ini masa transformasi ya Seperti itu Karena semuanya juga di dalam keadaan yang sama Iya semua sama terkena imbasnya oleh pandemi ini gitu ya Jadi keunggulan kita yang kedua itu adalah sistem kita ini kan berbasis IT juga Bagaimana tingkat kehadiran mahasiswa bagaimana kurikulum kita juga Kita juga mengarah ke Merdeka Belajar juga Seperti itu Lagi merah-merahnya Merdeka Belajar seperti itu Berarti mahasiswa-mahasiswa sekarang ini yang lagi di Universitas Potensi Utama Khususnya di program studi perbankan syariah juga disuruh ikut nih Kampus Merdeka Belajar Ya seperti itu Jadi kelebihannya itu ada di e-learningnya juga berbasis IT Luar biasa Pak Nah ini saya mau tanya nih Bapak Karena kan lagi booming-booming juga nih Pak beritanya nih Saya juga sebagai orang yang awam pengen tahu sebenarnya Terkait ini Pak BSI Oh BSI Bank syariah Indonesia Kan lagi boomingnya nih walaupun saya baca-baca artikel nih BSI itu sudah digaung-gaungkan itu mulai dari Februari Februari Iya 2021 Iya kan cuman lagi boomingnya tuh sekarang tuh Nah itu bisa Bapak ceritakan Bank syariah Indonesia itu apa sih Iya terima kasih Bu ya Jadi sebenarnya ini masa akhir pemerintahan Bapak SBY juga sebenarnya sudah mulai booming juga Oh gitu Jadi kan sebenarnya BSI ini diresmikan 1 Februari 2021 ya Itu dimana terjadi merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan juga Bank Rakyat Indonesia Pertama kelebihannya dia itu asetnya saja 240 triliun Asetnya aja Asetnya Yang pertama asetnya 240 triliun menjadi bank nomor tujuh terbesar di Indonesia Nomor tujuh dan bank terbesar di dunia nomor sepuluh Oh iya Berpengaruh juga seperti itu Jadi efeknya besar ya Efeknya sangat luar biasa Terus ke booming kali kan Ke booming sekali seperti itu Jadi kenapa ada BSI ini Sebenarnya yang pertama yang perlu dikedepankan adalah supaya kemandirian Dahulu kan ada BRI Syariah ke BRI ya Konfensional, BNI ke BNI konfensional juga BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Jadi supaya ada lebih kesehariaannya lah gitu Jalan artian berdikari lah istilahnya Berdiri di bawah kaki sendiri sehingga mereka juga punya sistem yang sama seperti itu Dan tonggaknya itu kuat ya Kuat ya Bagi masyarakat muslim khususnya ya kan Jadi kita gak hanya berpatokan pada BI aja Iya seperti itu Tertanya tuh sekarang tuh Kalau ditanya, oh ada kok BSI gitu ya kan Pak Itu yang pertama Yang kedua adalah Tadi Ibu, tahun ya Jadi sama-sama kita menolong ya bagaimana Ini, BSI ini kan terdiri dari empat bank Tiga bank, maaf Tiga bank Bank Mandiri Syariah ini kan dia kepada customer goods Customer, pembiayaan customer tadi Pembiayaan produktif, konsumtif Kalau dia BNI lebih kepada kredit hasana Kalau BRI Syariah itu lebih kepada dia pengkreditan rakyat Jadi dengan adanya masuknya bank ini Jadi terkaper semua pembiayaan Jadi terkaper pembiayaan Jadi masuklah dia ke dalam satu wadah yang sama Seperti itu Jadi pembiayaan bisa dilakukan Yang terakhir adalah yang ketiga itu adalah buku empat Badan usaha kegiatan Badan bank umum kegiatan usaha Jadi kan dengan asetnya ini baru 20 triliun Maksudnya modalnya 20 triliun Tahun depan itu bisa masuk buku empat Jadi bisa itu pembiayaannya internasional Baik pun juga pembiayaan bank lembaga keuangan lainnya Seperti itu Jadi itu segi positifnya Jadi memang ada juga mengatakan Segi yang pertama itu harus dipahami adalah SDMnya juga SDMnya juga harus mencukupi dan juga harus bersedia disitu loh bu Karena kan kita gak bisa juga sebagus apapun bank Kalau tidak ada SDM yang mumpuni juga akan ada masalah juga disitu kan Yang kedua adalah budaya organisasi Ini kan dari bank yang berbeda-beda ini ya Berbeda-beda masuk menjadi sama Kan pasti ada budaya organisasi yang akan berbeda gitu Jadi itu sih bu tentang BSI ini Berarti intinya BSI ini terjadi karena merger itu ya pak Jadi maksudnya merger ini itu berlaku karena mungkin mewadahi juga ya Memwadahi dengan skala yang lebih besar Karena tadi bapak bilang kan Kalau bank mandiri syariah itu untuk customer goods ya Terus kalau untuk BNI Pembiayaan Kredit Kredit hasana Kredit hasana Terus kalau yang BRI lebih ke Kredit usaha rakyat Iya rakyat Jadi ini semua dijadikan satu Satu seperti itu Dan itu akan membantu rakyat nanti Atau masyarakat di Indonesia untuk Ikut apa tadi pak buku empat Iya Buku badan Usaha Bank umum kredit Bank umum kegiatan usaha Bank umum kegiatan usaha Jadi juga usaha dunia seperti itu Iya benar Tadi bapak juga bilang dia nomor 10 terbesar ya Luar biasa juga Karena kan gabung itu dari 240 triliun Dananya itu kan bergabung semua Asetnya kan 240 triliun Iya benar Kan gabung semua itu kan Jadi ya bisa jadi bank yang terbesar Kalau misalnya kita Apalagi kalau dimotivasi dengan SDM-SDM yang baik Ketoh juga mereka berada di bidang jasa ya Jasa Belayanan ya kan pak Iya benar-benar Nah itu tadi kan positif Pro nya gitu Ada gak pak kira-kira kontranya nih Terjadinya merger BSI ini Kontranya salah satunya adalah Pembiayaan yang mandek Dalam artian Kegiatan mereka itu bisa jadi mandek Maksudnya Pertumbuhannya bisa jadi mandek dan stagnan Nah itulah bagaimana Mereka juga Yang kedua adalah Ditakutkan ini ya Ini kan memang belum terjadi Kita kan harus juga setahun ke depan kan Belum bisa kita Tapi ada sebagian pengawan mengatakan Tentang Lebih nanti Hanya kepada usaha-usaha yang besar Karena takut Nanti kan kita UMKM kita Itu gimana mereka handle seperti itu Sebelum kan ada pengamat mengatakan Ya dengan Pertumbuh jumlah bank Di Indonesia ini kan Sariah baru 6% Menguasai pasar kan Nah kata pengamat mengatakan Kenapa harus Di merger Sedangkan mereka biarkan saja Berdiri tumbuh sendirinya Karena kan Akan menyebabkan Pertumbuhan-pertumbuhan Dan juga Bank-bank lain Seperti itu Kan itu kan memang Setiap kebijakan pemerintah Pasti timbul pro dan kontranya Seperti itu Nah tuh kan Saya aja Yang umum nih pak Belum begitu Mengenal nih Yang namanya BSI Banyak baca artikel Tapi kan belum tentu Pengetahuannya itu Sampai kesini nih Iya benar Begitu juga sama Teman-teman atau Sobat upu di rumah Nah ini kan kita Udah ada Apa namanya ya Ilmu tambahan nih Dari Bapak Ridwan Selaku ketua program studi Program studi Perbankan syariah Iya Nah Mungkin teman-teman Dan Atau sobat-sobat upu di rumah Ini juga Punya pertanyaan nih Ya mungkin Saya sendiri juga punya pertanyaan itu nih Mungkin Bapak bisa menjelaskan Kenapa Ada Mindset-mindset Di masyarakat itu Bilang bahwa Toh Perbank Bank syariah itu Sama gitu Sama gitu Sama bank konvensional Toh Apa bedanya Sama juga Ada Ada persenannya Kayak gitu Iya ya Bu Mungkin Bapak bisa Mungkin Membuka mindset Kami nih gitu Mohon maaf Bu ya sebelumnya Mohon maaf sekali nih Contoh Orang yang berjina Dengan orang yang menikah Kan sama aja Yang bedanya akat Iya Kenapa mah akat Memang kita akui Walaupun itu memang Ada yang masih belum Sesuai Ataupun Masih kurang Pelayanan dan sebagainya Akat-akatnya Tapi ketahui lah Ini memang Ini produk-produk islami ya Yang produk islami yang memang Ini akan ada terus Kebaikannya Akan terus ada Perubahan-perubahannya Namanya pasti Seperti ini kan Bank syariah ini Pembiayaan syariah ini Kan hal-hal baru Memang perlu dikaji lagi Bagaimana hukumnya Bagaimana Konstalasi pikimu amalanya Seperti apa Tapi kalau misalnya Sudah ada Ijin dari MUI Yang otoritas Yang mengatur Masalah Pembiayaan Bagaimana Transaksi diperbankan Misalnya ada patwa Berarti ya Otoritas MUI Yang bertanggung jawab Disitu Dan juga berarti Dibolehkan Kalau misalnya ada Otoritas MUI Disitu Seperti itu Itu tadi ya Yang Bapak bilang Memang membedakan kita Dengan konvensional Itu akat Benar Kalau Di Bank syariah itu Pasti ada banyak Akat-akat Dan itu memang Sudah diajarkan oleh Islam sendiri Benar Jadi Kenapa kita harus ragu Benar ya Pak Luar biasa sih Pak Ini Maksudnya Saya juga Apa namanya Mungkin masih umum Di bagian-bagian ini Di bidang-bidang ini Makanya saya Cukup terima kasih Karena Bapak Banyak menyampaikan Ilmu juga Pada saya Sama teman-teman Dan sobat upu Lain di rumah Nah Pertanyaan berikut Boleh Kita sambil Bincang-bincang Selain Apa namanya Menambah wawasan Juga nih Pak Nah terkait Bank syariah Apa ya Tentang Bank syariah Sendiri nih Kan kita Masih sedikit nih ya Pak Tadi Bapak bilang Masih 6% ya Iya Menguasai pasar Di Indonesia Boleh gak Bapak ceritakan sedikit nih Sejarah tentang tahun 98 itu Tentang krisis monitor Kenapa bisa Bank syariah itu Mewadahi itu Menyelamatkan gitu Ya kan Bisa-bisa dibilangkan gitu ya Pak ya Menyelamatkan pada Saat-saat krisis seperti itu Gitu Nah dari mana aspek-aspeknya itu Pak Aspek yang pertama adalah Kalau kita ketahui ya Tahun 98 itu Dimana Terjadi krisis monitor ya Krisis monitor yang sangat luar biasa Yang pertama Yang kedua adalah Aspek dimana Terjadinya namanya Aspek ribawi Jadi kan kita bisa melihat Dari 2000 sampai Tembus 15.000 dolar 15.000 1 dolar Seperti itu Berarti kan itu sangat luar biasa Krisis ekonomi Krisis monitor yang dirasakan Oleh masyarakat Indonesia Pada umumnya Jadi kenapa Bank syariah bisa lolos dari situ Pertama kan memang Bank syariah Terutama dimotori oleh Bank mu'amalat Pada saat itu ya Mereka memang Menirkan riba Menirkan bunga Seperti itu Jadi memang tonggaknya itu Dari situ Mengganti dengan Pembiayaan modoroba Seperti itu Jadi itulah kenapa Mereka Dalam artian Tidak terimbas banyak Dari krisis monitor Jadi memang semua Aspek terimbas Seperti itu Karena semua monitor Seperti itu Jadi saya juga tuh Baca-baca sedikit kan Tentang sejarah itu Memang Ternyata memang Bank mu'amalat Itu salah satunya yang Menyelamatkan Daripada krisis monitor ini Sebenarnya kita bisa bilang Ini juga kita sedang Dalam Masa-masa krisis juga Apalagi di Masa-masa pandemi Jadi Sebenarnya Apa sih lagi Yang harus kita ragukan Sebagai seorang muslim ya pak Kenapa enggak Memang menggunakan Apa sebagai Yang menjadi kekuatan kita Yaitu bank syariah tadi Nah Gitu juga Kepada sobat-sobat upu Di rumah nih Kenapa Apa lagi yang diragukan Gabung sama kita ya pak ya Gabung sama Program studi perbankan syariah Khususnya di Universitas Potensi Utama Ini disini juga Kita sudah kedatangan Bapak Ketua program studi sendiri loh Yang luar biasa Sudah memberikan kita ilmu Wawasan yang lebih Sudah menceritakan tadi Program studi Sudinya Di Universitas Potensi Utama Itu seperti apa Lalu Fasilitas yang ada Di perbankan syariah Juga Udah Udah Mumpuni ya pak ya Dan Masiswa-masiswanya Itu juga Tidak belajar teori doang Jadi praktik juga Praktik sebagai Customer Customer service Praktik sebagai Teller Maupun Apa Supervisi Supervisernya Iya benar Nah Jadi pak Ini mungkin Sebelum kita menutup Acara kita pada hari ini Segmen kita pada hari ini Saya mau bertanya sedikit Boleh Berkait Harapan bapak nih Harapan bapak Untuk program studi Perbankan syariah Kedepannya Gitu Gimana pak Boleh mungkin Disampaikan ke kita Iya Jadi Saya akan menambah sedikit nih bu Iya Pertama Aspek perbankan syariahnya Adalah aspek muamalah Jadi dia Tidak terikat akidah Jadi tidak terikat pemahaman Jadi siapapun Baik islam Maupun non-islam Ya Baik muslim Maupun bukan Itu ya Tidak masalah Melakukan muamalah Jadi gak hanya Bang syariah ini Bukan hanya teruntuk umat islam Umat siapapun Agama apapun Yang boleh saja Bergabung Seperti itu Tidak ada Batasan Seperti itu Namanya kan muamalah Tidak ada Karena hubungan antar manusia Iya Bukan masih dengan Tuhan Iya Benar Jadi harapan yang pertama adalah Perbankan syariah ini Terus melakukan kerjasama ya bu Karena kan kampus ini tidak Prodi ini tidak akan berdiri tanpa Kerjasama Baik dengan pihak terkait Ya pemerintahan Ya praktisi Akademisi Seperti itu Yang pertama Yang kedua harapannya Kepada Prodi ini Kan kita kan sudah akreditasi Akreditasinya mudah-mudahan Tahun depan itu lebih baik lagi Seperti itu Tahun lebih baik Dan juga Kita akan tingkatkan penelitian Dari dosen-dosennya Dan juga Kegiatan Kegiatan Perlombaan bagi mahasiswa kita Supaya potensi utama Potensi utama Terutama Program studi perbankan syariah Dikenal oleh masyarakat Karena kan akan istilah Tak kenal Maka tak sayang Kalau orang potensi utama Dikenal oleh masyarakat komputer Jadi kan Ini kan Nggak hanya komputer Tapi ada perbankan syariahnya Sudah berkembang besar Seperti itu Jadi Banyak lah ya pak Harapan-harapannya Semakin maju Intinya Nah mungkin Itu untuk Prodi Mungkin Bapak punya Tips And trick Untuk mahasiswa Bapak yang di rumah Lagi nonton Mungkinan Untuk sobat-sobat upu Mungkin ini kan Lagi masa-masa Pembelajaran daring Mungkin Semangat mereka Ada yang kurang Atau Motivasi mereka Ada yang Makin turun Untuk belajar itu Padahal yang tadinya Gencar nih Tentang perbankan syariah Belajar di kampus Jumpa dosen Jumpa temen Sekarang hanya Via Software-software Yang Membantu Selama pembelajaran E-learning ini Mungkin Bapak ada Salam Pesan Atau apa yang bisa Motivasi-motivasi Mungkin Bisa disampaikan nih Pak Jadi yang pertama adalah Masa pandemi ini Ada sisi positifnya Positifnya yang pertama Kita dapat belajar dimanapun Jadi kita dapat belajar dimanapun Jadi kita ini jangan Bersedih Itu memang ya Namanya Hidup ini memang Banyak problem Banyak masalah Yang pertama jangan bersedih Yang kedua adalah Motivasi kita ini Kita ini nuntut ilmu Ngepahin Nuntut ilmu Ngepahin Karena kan Ada juga Kata Rasulullah Itu kan Maukah kalian Aku tunjukin Taman-taman surga Taman-taman surga itu apa ya Itu Menuntut ilmu Bagaimana kita ini Dengan ilmu kita Kita bisa Bermanfaat Bagi siapa Terutama diri kita sendiri Kalau kita Sudah bermanfaat Kepada diri kita sendiri Berarti kita bisa Bermanfaat Bagi orang lain Karena kan Jadi sebaik-baik kamu Itu yang bermanfaat Bermanfaat bagi siapa Pertama bagi diri kita Kalau kita sendiri Yang gak bisa bermanfaat Bagaimana juga orang lain Jadi yang pertama itu Kepada mahasiswa Saya jangan berkeluh kesat Jangan sedih Kita ya tingkatkan belajar Banyak baca-baca buku Banyak bersyukur Banyak bersyukur Ya iya juga Karena kenapa Ya banyak orang yang gak bisa kuliah Itu kan sementara kita bisa kuliah Bisa melasakan bangku pendidikan Jadi ya Itu harus ditingkatkan Seperti itu Jadi sebenarnya Gak harus ambil sisi negatif aja Selama dari ini Ternyata kita harusnya Terbuka nih Mindsetnya Oh rupanya belajar itu Gak harus di kelas loh Iya kan pak Oh ternyata di rumah Saya juga bisa belajar Ternyata saya Walaupun lagi sama keluarga Sambil-sambilan Baca itu juga bisa Namanya belajar ya kan pak Jadi dimanapun bisa belajar Asal ada kemauan Iya bener Ada juga nih saya Ini Apa Mungkin ini Belajarlah Walau sampai ke negeri Cina Iya itu benar juga tuh ya kan pak Jadi Iya Jauh kemana pun ya kan pak Tapi tetap belajar Enggak ngitung Angka atau umur Atau usia juga ya kan pak Luar biasa sekali Karena kan belajarnya bu Tergantung niat Benar Kalau kita ya Sejauh apapun Kalau kita niat kita memang sudah Tolabul ilmiah Insyaallah bisa Insyaallah ya pak Benar Ini luar biasa sekali Pak Ridwan Saya juga termotivasi Karena Enggak Enggak menutup pemungkinan Tuh banyak di luar sana ya kan pak Yang tadinya dia memang niat mau kuliah Karena adanya pandemi ini Eh Mundur kembali Enggak jadi kuliahnya lah Tahun depan lah Ketika pandemi sudah selesai Padahal Jangan ditunda-tunda Selagi mampu Selagi kita punya keinginan Jangan ditunda-tunda ya Jadi kan karena umur Kita juga gak ada yang tahu Selagi kita bisa Selagi kita mampu Jangan ditunda-tunda Nanti kalau ditunda-tunda Nanti kita Banyak keperluan Banyak keinginan Lain lagi tuh ya pak Lain lagi Karena semakin Umur kita semakin bertambah Ya otomatis Banyak juga keinginan Yang pertama Yang kedua adalah Kemauan kita belajar Benar-benar Belajar ini kan Salah satu investasi Investasi kita kenapa Semakin kita paham ilmu Semakin kita paham Tentang sesuatu Dan kita memahami Kita dibayar mahal Dibayar mahal apa Dengan ilmu kita Jadi karena kita Karena kita passion kita Misalnya kita passionnya Di lembaga keuangan Kita pahami Lembaga keuangan Susah perbankan Kita ada Kemauan Ada namanya itu Passion kita Dibayar mahal Jadi sesuatu yang Sesuatu yang kita kerjakan Kita pahami Kita senangi Dibayar mahal Pasti kita senang melakonnya Iya benar Dan terus Tadi bermanfaat Gak cuma bagi diri kita Tapi bagi Masyarakat Bagi Semuanya ya Pak Terima kasih Pak Ridwan Berbiasa sekali Perbincangan kita hari ini Saya merasa Sangat bersyukur Sudah diberikan wawasan Begitu juga mungkin Sobat-sobat upu di rumah Nah Mungkin sampai disini dulu ya Pak Ridwan Mudah-mudahan segmen kedepannya Kita bisa berbincang kembali Amin Insya Allah Nah baik Sobat-sobat upu di rumah Maupun dimanapun yang berada Terima kasih sudah mengikuti Channel Universitas Potensi Utama Jangan lupa Di like Share dan komen Serta berikan ide-ide benar sekalian Untuk keberlangsungan Channel Universitas Potensi Utama Khususnya segmen kesayangan kita Podcast Sobat Upu Nah Mungkin kita bisa jumpa Di lain waktu Terima kasih untuk Kehadirannya hari ini Pak Ridwan Untuk Sobat-sobat upu di rumah Jangan lupa ikuti protokol kesehatan Selalu Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!